Politeknik STS terima juga dari lulusan IPS sama SMK Saatnya istirahat Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur KP Bertemu lagi di Jam Istirahat bersama saya Gus Melon Teman-teman, sekarang ini kan sedang musimnya nyari tempat kuliah nih ya Kampus-kampus kan lagi pada rame dicari teman-teman yang baru saja lulus SMA gitu kan ya Dan salah satu kampus favoritnya para teman-teman yang ingin memburu tempat kuliah yang gratis Nah, itu ada satu Kata kuncinya apa? Gratis STS Nah, disini kita kedatangan tamu dari seorang lulusan Polstadt STS ya S-T-I-S gitu ya Dulu kayaknya belum Polstadt sih Tapi kita bincang-bincang saja Ya, selamat datang Agita Dewi Gita ya panggilnya Agita Nah, jadi kamu ini masuk dan lulus STS itu tahun berapa sih? Aduh, tahun berapa ya? Kalau kita tanya tuh agak-agak jawabnya agak Apa? Sarah gitu ya? Kayaknya kemarin ternyata kok udah lama gitu ya Oke Aku tuh masuk STS itu tahun 2008 Lulus tahun 2012 Oke, 4 tahun ya berarti lulusnya aman-aman aja nih ya Alhamdulillah Kalau di STS itu memang harus lulus 4 tahun atau kalau mundur gimana? Kalau di STS itu, nggak tahu sekarang ya, kalau pas angkatan aku dulu sih Minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun Oh gitu, jadi ada toleransinya sampai 5 tahun gitu ya, oke Dulu jurusan apa? Dulu jurusannya statistika peminatan ekonomi Oke, peminatan ekonomi gitu ya Itu kalau di tempat kerja sekarang itu kira-kira bakal ngitungin apa kira-kira? Kalau misalkan orang kuliah di situ? Dulu emang ini sih, jadi pas kuliahnya emang udah di apa ya Kayak ada materi yang berhubungan dengan official statistic Jadi nanti dikenalin dengan kerjaan di BPS Nanti itu apa gitu ya Oke Jadi kalau statistik ekonomi ya Udah dikenalin sih sama statistik distribusi Kayak ngeracat Oke Dan sekarang ini Gita itu menjadi salah satu staff adalan di bidang statistik distribusi ya? Iya, statistik distribusi Distribusi itu yang ngitungin inflasi gitu ya? Iya, banyak sih inflasi, ekspor-impor Kalau kamu pegang apa ini? Inflasi Inflasi? Oh, berarti kapan-kapan bisa dong kita ngobrol-ngobrol inflasi? Oh, bisa Oke, mantap Bisa banget lah buat Bismillah apa sih Asik, mantap Sebelum di BPS Jateng nih ya, Gita Kamu pernah kemana aja sih? Ini, gak tau sih aku harus bilang Alhamdulillah atau apa ya Sedih atau seneng ya Jadi, kebeneran waktu habis lulus itu Aku kenempatannya itu langsung di BPS Ke RI Jadi, belum sempet ke Pusat ya? BPS Pusat, jadi luang sempet kemana-mana sih Jadi, dari pusat terus pindah ke rumah Maksudnya sedih atau seneng itu gimana? Kan, kadang kan memang banyak orang yang pengen langsung di Jawa gitu ya Oh, oke Tapi, di sisi lain sedihnya kan gak dapet pengalaman di luar daerah Oh, iya, iya Jadi, gak sempet main-main dulu gitu kan ya Kalau dari SMA itu kamu memang suka Matematika Statistik gitu? Iya, dari dulu emang suka sih Matematika sama Bahasa Inggris Terus, pas liat ini kan syarat pendapatan SIS Kalau syaratnya itu Matematika sama Bahasa Inggris Jadi, kayaknya kok pas gitu ya Soalnya kalau belajar kayak Fisika, Rumi, Barumi itu kayak agak-agak Bukan passion-nya gitu kan ya Apalagi di Matematika Statistik kan ada Min, Median, Modus Nah, Modus itu suka banget Jadi, gimana ya? Saya agak merasa was-was ini Gak, gak bercanda-bercanda Gak apa-apa, beneran juga Ya, kalau kamu sendiri tahu SIS itu dari mana sih? Kalau dulu tuh aku terus terang tahu SIS itu dari kakak kelas SMA ya Itu dulu di sekolah, aku tuh suka yang apa, alumus-alumusnya tuh suka Sosialisasi gitu ya Oke, kalau untuk teman-teman nih Untuk teman-teman yang lagi nonton nih Kamu ada gak sih tip-tips supaya bisa lolos SIS gitu? Tips-tips ya Kalau menurut aku sih cuma dua tipsnya Do your best, terus let's get the best Waduh, apa itu? Ya, maksudnya do your best itu ya Yang penting kita berusaha maksimal Ya, itu contohnya misalnya tadi aku bilang kan Jadi, kalau emang kita niat buat masuk SIS Ya, pelajari soal-soalnya Kalau SM-nya misalnya beli buku SM di Kogma SIS itu Terus di belajari Terus selanjutnya ya tinggal ini kan Let's get the best Kalau teman-teman yang lulus SIS juga sih Kalau dengan baca bukunya itu Baca-baca bukunya USM itu Itu paling tidak kalian bisa tahu siapa kepala BPS Dan apa itu kepanjangan BPS gitu ya Betul sih guys ya? Karena pasti ada kan disitu soal kayak gitu Setelah masuk SIS nih, kamu kan diterima nih SIS oke lolos saya nih ya Begitu masuk kampusnya, gimana nih perasaan kamu ini? Iya, sebenarnya pas masuk kampus tuh aku pertama agak-agak takut sih Takut ya karena Wah, kayaknya kok muka-mukanya agak serius gitu Terus dari itu liat bukunya Pas nyari POSKAL ini ya Sempat main ke POSKAL Arhenta tuh liat bukunya musikusnya Bukunya tebel-tebel banget ya Terus isinya orang-orang semua Terus inggris Terus gimana nih nanti kuliah di sana gitu Cuman ternyata setelah di jalan dia Maksudnya nggak seserem kelihatan Maksudnya orang-orangnya Maksudnya mungkin bagi sebagian orang kan kadang ngeliat orang statistik Kayaknya orangnya serius banget gitu ya Eksak banget gitu ya Maksudnya jangan jauh sekali dari casingnya aja Dalamnya tuh sebenernya nggak Tuh sekali Dan sekarang terbukti juga di BPS itu juga Nggak semua orang statistik itu orangnya serius-serius banget gitu kan ya Nggak selalu orang statistik itu paku gitu Ini nyatanya salah satunya itu kan Santai gitu ya Bukti nyatanya gitu ya Tapi Kalau di STIS itu kan pake seragam yang ini ya Kayak kebinasan ada kayak apa pangkat-pangkat gitu Nah itu memang Dia itu semi-militer atau gimana sih? STIS nggak sih Dulu juga aku tuh ini semi-militer nggak ya pake seragam Tapi ternyata nggak sih Jadi emang Apa ya Pake seragam tapi Sistem pendidikan itu nggak yang semi-militer Nggak yang harus Apa Apa push up atau klinik lapangan Nggak 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 yang terlalu ini ya Keras banget gitu ya Hmm Oke Terlalu butuh fisik ya Kalau dulu kamu asrama atau kos? Kalau jaman aku dulu tuh udah nggak ada asrama Nggak ada asrama ya Jadi aku cari kos sendiri Oke Berarti kalau deritanya dulu cari kos Ini kan dulu kamu asli Jawa Tengah kan ya? Iya Asli Jawa Tengah Nah Waktu di Jakarta Itu kan belum kenal nih Sama orang-orang baru disana Nah itu gimana? Ya beneran aku tuh pas daftar disana tuh ketemu sama Temen-temen ya Sebenernya nggak dari sedaerah Cuma Kayak kita nggak tau kok dipertemukan gitu Terus Jadi kita Baru-baru nyari gitu Terus Temen aku tuh yang aku ketemu disana tuh udah Sebelumnya tuh udah Udah sempet survei di Jakarta Oke Sama-sama gitu Oh kakak tingkat juga Sudah dapat kenalan kakak tingkat juga Itu temen aku Jadi aku kan ikut ya Terus Ya cari bareng-bareng gitu sih Kalau di SLS itu ada keluarga Apa ya? Keluarga mahasiswa yang dari daerah gitu ada? Oh iya iya Ada juga Jadi di SLS itu ada yang namanya Himada Himada Dengan mahasiswa daerahnya Himada Biasanya tuh Anggota Himada itu kan Apa ya? Punya Punya apa ya? Komunitas gitu Bisa tahu informasi ini Oh Dari kelas kita yang keterima nih Misalnya tahun ini sih Ini Karena dia lakukan sosialis juga Di daerahnya gitu kan ya Kontaknya Terus kadang dibantu juga sih Hmm Di postnya Oke 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 Ya masuk akal sih Terus termasuk juga Bantu pinjam buku kak Oh Daripada belikan Oke Berarti salah satu tipsnya Salah satu tipsnya Temen-temen harus Ada kenalan kakak Himada Ya Kakak Himada di daerah kalian Dan mudah ditemui ya Karena ada medsos Ya Medsosnya Di Jawa Tengah itu ada gak? Khusus Khusus di Jawa Tengah Oh ada kayaknya Nanti cek disini Iya oke Kita cantumin tuh disini Atau di deskripsi Oke Atau kalau kamu yang lagi nonton Adalah dari Himada ini Silahkan komentar disini Dan cari adik tingkat Sepanyak-banyaknya Oke ya Itu lihat Oke Dan kan kuliahnya itu Gratis nih ya Hmm Itu bener-bener gratis Atau Ada sesuatu yang harus bayar Jadi Oh dulu tuh Bayar sih Pas di awal pendaftaran aja Pendaftaran Sama Bayar seragam Bayar seragam aja Tahun 2008 tuh Aku cuma bayar Pendaftaran Kayak ini 250 250 Kalau sekarang kan 300 Kayaknya Iya Terus Ditambah biaya seragam 2,5 juta udah Oh ini semuanya Jadi Sampai 4 tahun Udah ini ya Udah gak bayar apa-apa lagi Cuma Untuk biaya hidup Sama kos aja ya Iya bener Dulu tuh Dulu tuh sebenernya Salah satu daya tarik SIS Juga karena Selain kuliahnya gratis Terus Bisa langsung Kerja SIS tuh Dulu juga ngasih uang 1 Oke Kalau sekarang Dulu tuh Aku tuh sempet ngerasain ya Waktu tingkat 1 tuh Dapat 450 ribu Sebulan kan lumayan ya Lumayan banget itu Waktu Tingkat 3 tuh Naik jadi 850 850 Buat sebulan kan lumayan banget ya Iya Apalagi Cuma sendiri gitu kan ya Coblo gitu Iya Aduh Itu Lumayan Cuman Sekarang Udah gak ada lagi sih Jadi Sekarang udah Udah dikasih uang 1 lagi Mungkin Ada kebijakan baru gitu ya Ada kebijakan baru Oke Tetep gratis ya Oke Dan Kalau selama di kampus gitu ya Itu Ada gak sih kegiatan-kegiatan Kan Disitu belajar statistik Terus gitu Ada gak sih kegiatan-kegiatan lain gitu Jadi di SSU ada yang namanya UKM unit kegiatan mahasiswa Banyak sih jenisnya UKM ya Ada UKM olahraga, UKM seni Dan dulu kebetulan aku tuh ikutnya karena gak terlalu bisa olahraga ya Jadi aku tuh ikutnya UKM media kampus sama Paduan Suara Oh media kampus itu yang pers gitu ya Media kampus itu yang ya pers Bener Jadi aku jadi tim reportase sih waktu itu Wih mantap Terus yang berkesan ya itu paduan suara sih Soalnya paduan suaranya itu lumayan Kita lumayan dikasih banyak kesempatan ya waktu di SSU itu Buat tampil di acara-acara BPS Bukan cuma BPS Jadi kita tuh sempet beberapa kali juga Eh pernah tampil di istana juga Istana Bogor Jadi waktu itu ketemu sama Pak SBI Bisa foto bareng tuh rasanya tuh seneng banget kan Pak SBI ya waktu itu ya Terus beberapa kali juga kita tampil di acara Musrem Bang Nas Bapenas Sekarang kita juga sedang syuting sama presiden kita Oh iya ya Pak Jokowi Halo Pak, mau peluatin ya Pak Dan setelah lulus STIS Itu kan tahun dua ribu berapa tadi? 2012 2012 Kemudian ada di pusat BPS Pusat Iya di BPS Pusat Nah kemudian apa nih? Kesannya itu waktu masuk pertama kali di BPS Emang dulu pas angkatan setahun di atas Kan ada moratorium ya Moratorium jadi emang Oh ya nggak boleh ngangkat PNS gitu ya Jadi yang biasanya kita itu setelah lulus langsung diangkat ya Maksudnya cuma selisih berapa bulan langsung diangkat jadi PNS Ini karena ada moratorium itu Jadi kita magang dulu selama setahun baru diangkat jadi CPNS Magangnya di? Di BPS Pusat Oh berarti udah biasa aja dong di situ dong Iya makanya jadi karena Ya kayak kerja gitu kan? Iya jadi karena emang setelah lulus terus magang setahun di BPS ya Jadi ya setelah kerjanya ya sama aja sih Udah ada pengalaman waktu magangnya itu Oke nih Gita Ini kan teman-teman juga banyak nih yang pengen masuk ke STIS Dan ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman? Iya buat teman-teman atau adek-adek ya yang pengen daftar STIS Itu cocok banget untuk kalian yang emang cari kuliah yang gratis Dan setelah lulus itu ditempatkan sebagai HAL ASN Jadi untuk kalian yang emang pengen daftar STIS sih Saran aku ya persiapkan diri sebaik mungkin ya Kalau yang tahun sekarang sih kayaknya ujiannya itu TKD dulu ya TKD sama baru selanjutnya tes matematika Jadi pelajari sebaik mungkin lah itu dari buku-buku TKD Terus yang matematika juga bisa belajar semuanya kok dari buku SM Dan kalau kalian bener-bener berusaha dengan sebaik mungkin Tambah doa yakin bisa insya Allah kalau emang rezeki pasti ada jalan Oke jadi mulai pendaftaran tanggal 8 8 Juni ya Sampai tanggal? Sampai tanggal 23 Juni Ya kan? Don't miss it ya Ya dan ternyata sekarang tidak hanya IPAS aja ya? Ya sekarang Politeknik STIS terima juga dari lulusan IPS sama SMK SMK jurusan informatika ya Karena? Karena di STIS itu ada jurusan komputasi statistik Oke dan sekarang juga ada D3 nya juga Ya sekarang juga ada D3 nya Jadi kuotanya lebih banyak Ya oke buat temen-temen yang pengen ngepoin Gimana tentang sistem pendaftaran Kalau pengen daftar STIS Gimana sistem seleksinya Gimana segala sesuatu Pokoknya tentang penerimaan masiswa baru STIS Kalian bisa langsung kunjungi website spmb.stis.ac.id Ya oke Gita terima kasih atas kedatangannya Ya sama-sama Jam istirahat kayaknya sudah selesai Kita harus bekerja kembali Harus back to work ya Dan bagi temen-temen yang ingin kita ngobrolin apa aja tentang BPS Kita akan ngobrolin secara santai disini ya Kalau yang serius-serius kan diobrolin di seminar gitu kan ya Oke kita akan obrolin secara santai disini di jam istirahat Mau ngobrol tentang apa? Comment di bawah ya Oke jangan lupa like and subscribe Terima kasih